Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ya dengan Simbokane Dalam acara Masa Masa Dirantau Nah kali ini Simbokane mau membuat yang namanya Wingko Babat, sudah pernah dengar belum tentang Wingko? Tapi Wingko Babat ini ala Sofifi ya Jadi Wingko yang dibuat di Maluku Kan namanya saja Masa Dirantau ya Oke langsung saja ya berikut bahan-bahannya Satu adalah gunakan tepung ketan sekitar 1 kg kurang lebihnya Kemudian 2 butir kelapa yang diparut memanjang Kelapa ini adalah kelapa yang muda tapi agak setengah tua STW Tujuannya kenapa? Supaya teksturnya masih tetap kelapa dan dia tidak hancur pada saat dipakai Dicampur dan diulemi Kemudian bahan yang ketiga adalah air kelapa Air kelapa ini bisa digunakan untuk menggurihkan yang namanya Wingko Dan membuat Wingko ini tidak atos ya Tidak atos ya Nah kemudian jangan lupa juga pastinya adalah gula pasir Gula pasir ini tergantung optional Ibu-ibu mau yang gula pasirnya banyak Kalau pengennya yang manis banget Tapi kalau Simbokani biasanya yang sedang saja ya Tidak terlalu manis disitu Nah kemudian jangan lupa menambahkan vanili dan juga garam Oke? Nah ayo langsung saja kita buat ya Pertama-tama adalah campurkan kelapa Dari dua butir kelapa yang sudah dikukus terlebih dahulu Kita campurkan Nah ini Jadi ini sudah dikukus kurang lebih 45 menit Tujuannya apa? Supaya Wingko lebih tahan lama di suhu ruang ya Ibu-ibu Kita campurkan seperti ini pelan-pelan Jadi ini sebenarnya sangat mudah sekali dikuking Wingko Campur seluruh bahan jadi satu Kemudian diremas-remas Dicampur, diuleni Tapi tidak terlalu kenceng banget ya Yang penting diremas-remas saja Tujuannya adalah supaya gula itu tercampur dengan rata Lalu kemudian dibiarkan selama kurang lebih 15 menit Sebelum dicetak nanti pakai cetakan Oke? Seperti ini kita campurkan jadi satu Seluruhnya Nanti baru kita aduk ya Mengaduknya sebenarnya bisa pakai tangan Bisa pakai Apa? Sendok sayur Kalau simbok biasanya pakainya tangan ya Karena supaya lebih mantep gitu Toh kan nanti dia akan dipanggang juga ya Jadi tetap hijienis Tangannya simbok kan juga sudah hijienis Nah seperti ini Oke Nah sudah Kemudian kita campurkan gula Campur keseluruhannya Jadi satu Kemudian garam kita berikan Kemudian vanul kita berikan Nah kemudian kita campurkan dengan menggunakan air kelapa Nah kita campur, kita aduk Jangan khawatir ini membumbung tinggi Tapi nanti lama-kelamaan dia akan kempes Seiring dengan mencairnya gula Nah jadi kita pelan-pelan saja Seperti ini Diaduk Pelan saja Tidak masalah Tidak terlalu apa Penuh ini Nanti dia akan mengempes sendiri Pada saat mau dicetak Ini hanya penampakannya saja yang luar biasa banyak ya Jadi terus kita bikin Pelan kita aduk Nah seperti ini Nah tapi biasanya simbokannya lebih senang dia pakai tangan ya Karena nanti tangannya kan sudah hijien Jadi sudah bersih ya Kalau mau pakai sarung tangan nanti dia kurang Nah seperti ini Itu nanti di emblemi Jadi satu seperti ini Sambil diremas-remas Ini kebetulan kelapanya masih agak anget Jadi apa namanya Teksturnya kelihatan banget Panjang-panjang berserat Itu malah lebih bagus Jadi pada saat kita makan Ada seratnya gitu disitu nampak Seperti ini Terus kita aduk Pakai tangan juga tidak apa-apa Saya lebih senang pakai tangan loh Ibu-ibu bukannya kita jijik ya Atau kita Apa kita bilang Tukang proh Apa itu sih Oh gak hijienis No Karena disini kan simbokannya juga sudah Resih Sudah bersih Sudah pakai Apa Benar-benar Pakai sabun ya Pada saat Sebelum menguleni ini gitu Jadi supaya Benar-benar ini mantep Karena kalau dia hanya diuleni Pakai tangan yang Dikasih Apa itu Sarung itu Kayak kurang kerasa gitu Kalau simbokannya Jujur aja nih ya Gitu Namanya saja kita masakan Masak rumahan Kalau rumahan ya Sederhananya seperti ini Oh iya Lepas Ini kan harusnya Beginikan nih Biar bersih Jadi Selesai Nah Terus kita masak Eh apa Kita uleni Seperti ini Tuh Terus aja Nanti setelah diuleni Ibu-ibu Itu nanti dibiarkan saja Sekitar 15 menit Tujuan dibiarkan apa Supaya gulanya mencair Oke Nanti Simbokane Ini akan kembali lagi Dengan pada saat Pencetakan Jadi supaya Ibu juga sudah Tahu nanti semuanya Terlebih Orang-orang yang ingin Bikin bingko Tapi kok bingkonya Ini ya Apa Keras ya Kok bingkonya kok Teksturnya gak halus Gak lembut Gimana ya caranya Nah Ini dia triknya Hanya sederhana Bahannya apalagi Ibu-ibu Ayo Beras ketam Yang masih baru Yang premium Kemudian di Haluskan Jadi di Apa itu Seleb ya Diseleb Itu Nah itu Lebih bagus lagi Sebenarnya Lebih legit lagi Tapi karena disini Gak ada Sudahnya apa-apa Yang penting Rasanya masih tetap Sama Nah terus Yang kedua Apa ibu-ibu Pintar Sekali Dua butir Kelapa Kelapanya Kelapa yang Muda Setengah Tua Gitu Supaya Tekstur Serap-serap Serabutnya Dari kelapa Itu terlihat Sudah jadi deh Tuh Tuh Kemarin Ada yang nanya Ibu kok Mejanya lucu Gitu Ya Mejanya ini Nih Nih Karena dia Pantai Coba lihat Tuh Mejanya Ada Apa namanya Shaulnya Ada Kerang Ada apa Macem-macem Mejanya cantik Tapi ini bukan Meja Simpokan Ini mejanya Bapak yang punya rumah Oke Alhamdulillah Sudah selesai Nanti untuk Takarannya Simpok akan Berikan di Deskripsi ya Supaya lebih jelas Nanti kita Kembali lagi Pada saat Kita mau Mencetak Dengan cetakan Pukis boleh Dengan cetakan Apem boleh Dengan cetakan Kue lumpur Boleh Oke Sudah Segini saja Kita diamkan ini Selama 15 menit Sambil kita Persiapkan Segala sesuatu Untuk Memanggang Oke That's it Di perantauan Kita sebagai Emak-emak Tidak usah takut Kita bisa melakukan Apapun Apalagi Ketika Ingin bersedekah Dengan Masakan kita sendiri Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh